Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RCku Nah, di video kali ini kita akan menerbangkan drone S6 Dengan menggunakan remote yang ada di handphone Nah, bagi kalian yang penasaran dengan video ini Tonton sampai habis Dan jika kalian baru datang di channel vlog RCku Selamat datang di channel vlog RCku Dimana kalian akan menemukan konten menarik Tentang unboxing, review, maupun tentang drone yang lain Jadi bagi kalian yang cocok dengan channel ini Silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke guys, setelah kemarin kita sudah menerbangkan drone ini ya Menggunakan transmitternya Saatnya kita menggunakan HP untuk remote-nya Nah, jadi ini kita langsung saja ya Di sini kita hidupkan dulu drone-nya Oke, di sini lampunya sudah kelihatan yang berwarna merah Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama Wi-Fi UAV Nah, ini kita buka saja langsung Oke, nah di sini dia berukuran sekitar 160 MB-an Kalian bisa scan di buku petunjuknya ya Dan bisa kalian download di Google Play Store Nah, ini ada beberapa settingan yang harus kalian tahu ya Tapi ini saya biarkan saja Seperti ini ya settingannya Kalau saya tidak saya otak atik Karena alah WSAPI lumang saku Nah, setelah itu Kita cari Wi-Fi-nya guys Kalau memang ini belum Apa namanya Tersambung secara langsung Kita cari saja sendiri Dengan cara kita klik Wi-Fi-nya Nah, setelah itu sudah terdeteksikan Baru kita start Maka dia muncul di sini Nah, untuk aplikasinya sendiri Dia biasa saja ya Tidak ada yang baru di sini Langsung saja kita terbangkan Dengan auto take off dulu ya Auto take off Oke, dia langsung terbang di situ guys Auto take off Sangat stabil sekali Di sini seperti kemarin ya Dia drone yang besar dan stabil Luar biasa Ini kameranya guys Kalau kalian kemarin belum tahu kameranya ya Nah, kita unggahkan sedikit Nah, halo guys Langsung saja fitur pertama Kita coba adalah video Karena pumpung stabil di sini ya Oke, ketika kita klik Gambar videonya Nah, di pojok kiri Ini akan ada timernya Di situ ya Kelihatan shaking banget Kelihatan Bergetar sekali Hmm, betul 500 ribuan bro Jadi ya seperti itu Waduh, hatu aku melorot Kurang ajar Oke, selanjutnya Kita coba foto langsung saja Kita matikan dulu Dengan klik tombol Rekamnya Setelah itu kita klik foto 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 1, 2, 3 Merdeka Di sini kita akan coba Foto gestur Foto atau video gestur Yang pertama Kita pencet dulu Lambang 4 yang ada di pojok kanan Atas ini Kotaan 4 Nah, di sini akan banyak sekali Pilihan-pilihan ya Setelah itu kita coba Gestur yang 2 ini Kita coba ya Semoga bisa karena dia shaking banget Terkendala ya ini Jadi tidak bisa ya Karena Mungkin terkendala Tapi kita coba terus saja Siapa tahu Tetap tidak bisa guys Sekarang kita coba Untuk gestur tangan Oke, ini bisa Gestur tangan ini Kemarin saya baca di bukunya Itu antara Untuk yang follow itu Atau foto maupun video Cuman tetap tidak bisa guys Lo Oke, setelah saya coba lagi ya Dia itu ketika saya begini Dia bereaksi untuk Untuk ke atas Hei bro, hei bro Oke, saya coba Saya coba hanya ke atas Ke atas seperti itu Kita coba fitur selanjutnya Kita coba fitur selanjutnya saja ya Tadi fitur gestur gagal Setelah itu Fitur yang tangannya Seperti ini Dia kelihatan Terkendalikan sendiri Mungkin itu adalah fitur Untuk mengendalikan dengan tangan ya Tapi dia responnya hanya ke atas Oke Kita turunkan sedikit Kita akan coba Yaitu Fitur Kecepatan Di sini Pojok kanan di bawahnya Kotak 4 itu Ada kecepatan Di sini kecepatannya Ada 3 30%, 60% Dan juga 100% Kita langsung coba yang 100% saja Oke Untuk yang 100% Ya enak-enak saja ya dia Mungkin kalian yang tidak Terbiasa dengan Layar ya Ini akan kesulitan Untuk mengendalikan Dia juga Responnya bagus guys Untuk Transmitter Atau remote Yang di hp ini Bagus sekali Responnya Tidak ada lag ya Di sini Sangat oke Tidak mengkhawatirkan Untuk Remote nya Yang terutama Untuk jaringannya ya Dia tidak ada lag Sama sekali Sangat bagus Sangat nyaman Untuk pemula Setelah itu Kita akan mencoba Automatic stop Pasti bisa ya Automatic landing Kita akan coba Automatic landing Oke Automatic landing Berjalan Dengan Sempurna Dan sekarang Kita akan coba Menerbangkan Secara manual guys Kalau menerbangkan Manual Itu tidak langsung Terbang ya dia Jadi pertama Stick yang kiri Kita arahkan ke atas Satu kali Dia akan hovering Setelah itu Kita Kedua kali Nah Kita arahkan Stick kiri ke atas Kedua kali Dia akan terbang Dan liatlah Sangat stabil banget Koneksi antara Remote HP dan juga Drone nya juga Sangat bagus Setelah itu Disini kita akan Mencoba Untuk Fitur selanjutnya Yaitu Fitur Follow me Nah disini Ada fitur Follow me ya Kalian Klik lagi Kotak Empat itu Terus Nomor tiga Dari kiri Itu ada Eh nomor empat Dari kiri Itu ada gambar Orang dan juga Drone Kita klik Nah disini Ada keterangan Harus Diatur 30 derajat Untuk Kameranya Dan kita Harus Berjarak 2 meter Dari Drone nya Kita coba Tidak terdeteksi Ya guys Saya atur dulu Ya ini Kameranya Oke ini sudah Saya atur Kameranya Dan ini Sudah Saya aktifkan Ya Untuk Fitur Follow me Tapi tidak Tidak Mendeteksi Apapun Disini Dia Jadi untuk Fitur Follow nya Dia tidak Bisa Ya Karena Kalau Perkiraan Saya Kameranya Terlalu Shaky Sehingga Dia sulit Untuk Mendeteksi Atau Mengkunci Keadaan Kita Yang Terekam Kameranya Jadi Tidak Berfungsi Sayang Sekali Ya Dan Kita Akan Mencoba Fitur Selanjutnya Guys Yaitu Fitur Tracking Nah Disini Kita Mencoba Fitur Tracking Kita Pencet Tombol Sebelahnya Yang Follow Tadi Kita Pencet Nah Disini Nanti Stick Yang Di bagian Kanan Akan Menghilang Nah Ini Tempat Kita Untuk Menggambar Nah Kita Pindah Dulu Speednya Yang Ke 60 Saja Coba Kita Gambar Huruf U Atau N Oke Itu Saya Gambar Sangat Kecil Huruf N Kita Coba Gambar Ruf N Agak Besar Ini Hanya Maklutak Lebih Besar Lagi Nah Ini Dia Baru Kerasa Dan Dia Berfungsi Dengan Normal Tidak Terlalu Jauh Dan Tidak Terlalu Dekat Karena Biasanya Ado Dron Yang Terlalu Jauh Itu Mengkhawatirkan Panik Biasanya Dia Nanti Terlalu Adoh Adih Muber Muber Kita Coba U Ini Juga Gak Besar Oke U Sangat Bagus Kita Coba Z Sangat Keren Ya Dia Berjalan Dengan Normal Dengan Baik Sekali Lagi Z Oke Oke Ini Adalah Satu Satunya Fungsi Yang Berjalan Dengan Apik Oke Selain Itu Fiturnya Fitur Standar Saja Disini Ada Fitur Seperti VR Setelah Itu Disini Ada Fitur Membalikkan Kamera Disini Ada Fitur Gyroscope Dan Belum Kita Coba Fitur Gyroscope Mari Kita Coba Oke Kita Coba Fitur Gyroscope Sebentar Saja Untuk Fitur Gyroscope Berjalan Dengan Normal Ini Karena Drone Menghadap Saya Jadi Ketika Saya Meringkan HP Ke Kiri Dia Miringnya Ke Kanan Oke Guys Fitur Gyroscope Sangat Bagus Apalagi Kalau Kecepatan Di 100 Dia Sangat Responsif Oke 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 guys Oke guys Mungkin Sampai Disini Dulu Video Penerbangan Dari Drone S6 Yang Besar Ini Sayang Sekali Ada Beberapa Fitur Yang Tidak Bisa Digunakan Seperti Foto Gesture Video Dan Juga Pelapak Tangan Yang Mengepal Eh Yang Mengepal Yang Itu Tadi Guys Yang Seperti Melamba Itu Dia Kelihatannya Memang Untuk Mengendalikan Drone Dengan Cara Sensor Tangan Tetapi Tidak Berhasil Sayang Sekali Mungkin Karena Videonya Shaking Selebihnya Untuk Koneksi Dari Remote Di Hp Dan Juga Drone Ini Sangat Baik Sangat Bagus Tidak Mengkhawatirkan Untuk Pilot Pemula Jadi Ini Recommended Untuk Kalian Yang Pemula Karena Koneksinya Sangat Baik Oke Guys Mungkin Sampai Video Terbaru Dari Channel Vlog RC Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ciao 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 Bokil Boss